Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan laporan dana Bansos Kementerian Sosial di tahun 2021. Terdapat kebocoran 2,5% atau sekitar Rp3 triliun dari total Rp120 triliun, dana tidak tepat sasaran. Laporan PPK ini langsung disampaikan kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini. PPK meminta Kementerian Sosial untuk segera menyelesaikan data penyimpangan dana Bansos hingga 60 hari ke depan. Laporan dana Bansos Kementerian Sosial tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diserahkan kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dalam laporan pemeriksaan BPK ditemukan adanya 2,5% atau sekitar Rp3 triliun dari Rp120 triliun dana Bansos yang tidak tepat sasaran. Seperti adanya aparatur sipel negara, pemilik usaha dan orang yang sudah meninggal mendapatkan bantuan sosial tersebut. Sementara itu Kementerian Sosial mendapatkan waktu untuk menyelesaikan penyimpangan data dana Bansos ini selama 60 hari ke depan. Kementerian Sosial Tri Risma hari ini menyebutkan sebanyak 98% data sudah diperbaiki. Di antaranya data ASN yang menerima bantuan telah melakukan penyetoran dana tersebut kekas negara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebutkan sebanyak 98% data sudah diperbaiki. Itu kita kenapa kita ngelembur, kita ditemukan karena memang kalau dengan niks saja nggak bisa. Nah kita carilah dengan data itu, nah ketemulah itu. 5, dari 5,9 ketemu memang 98% sudah diperbaiki. Terus yang 1,6,91,1 itu adalah dari bank yang belum diserahkan, disetor balik kekas negara. Itu yang kemudian kita surati bank. Sementara itu hingga kini Kementerian Sosial masih terus melakukan update data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, Kepusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Ryomanik, Adik Setengah.